Saudara sejak Juli hingga pertengahan Agustus 2023, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng alami kenaikan angka pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Rata-rata penderita infeksi saluran pernafasan akut didominasi oleh anak-anak. Pada bulan Juli 2023, sebanyak 17 pasien yang menjalani rawat inap. 23 pasien diinstalasi gawat darurat serta 280 pasien menjalani rawat jalan. Pada awal hingga pertengahan Agustus 2023 ini Saudara, terdapat 9 pasien di rawat inap dan 12 pasien diinstalasi gawat darurat. Dan juga ada 203 pasien menjalani rawat jalan. Para pasien ISPA di bulan Agustus ini didominasi oleh para anak-anak. Kenaikan angka pasien ISPA ini belum dapat dipastikan apakah akibat polusi udara di DKI Jakarta atau bukan. Dan si ISPA juga gitu. Kalau dilihat dari data ini, yang masih setelah bulan gitu, kalau dari pasien poli kan memang terjadi peningkatan. Kalau dari hasil data di kita, anak-anak yang paling banyak. Jadi kita tidak bisa memastikan karena penyebab ISPA itu kan banyak. Tidak hanya polusi, bisa karena infeksi, baik itu karena bakteri atau virus, dan sebagainya banyak. Jadi kita tidak bisa memastikan penyebabnya apa. Sementara itu saudara, polusi udara yang buruk di DKI Jakarta dan sekitarnya membuat warga kembali menggunakan maskor guna mereduksi polusi yang mereka hirup. Beberapa perusahaan pun sudah menerapkan sistem kerja secara hybrid guna mengurangi polusi yang ada. Sebenarnya dari perusahaan sendiri itu sudah menerapkan WFH dari pandemi ya. Terus sampai sekarang masih diterapkan sih, cuman ya sekitar 60 persen gitu ya. Sebenarnya udara kotor bukan karena ini juga sih, karena kendaraan juga, tapi juga dari pabrik juga salah satunya itu harus dikondisikan. Apalagi kalau aku lihat kan beberapa artikel yang lewat, itu nggak sepenuhnya polusinya itu tingginya di siang hari, bahkan tingkatnya itu paling tinggi di malam hari. Jadi kan nggak bisa dipukul rata kalau itu dari kendaraan. Sejumlah langkah diambil untuk memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, memaparkan rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk menghadapi dampak serius dari polusi udara terhadap kesehatan masyarakat. Pengendalian emisi akan dilakukan dari sektor hulu hingga hilir. Dari yang kami pelajari, untuk meningkatkan kualitas udara, pengendalian emisi harus berfokus pada tiga sektor, yaitu transportasi, industri, dan pembangkitan listrik serta lingkungan hidup. Kami akan bergerak dari sektor hulu hingga hilir. Pengawasan kualitas udara yang komprehensif dan partisipasi aktif masyarakat juga dibutuhkan sebagai bagian dari upaya bersama. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup membentuk Satgas Pengendalian dan Supervisi Pencemaran Udara di wilayah Jabodetabek. Satgas akan mengambil langkah konkret sebagai upaya pengendalian pencemaran udara. Tim Satgas melakukan identifikasi sumber-sumber pencemaran, pembangkit, serta lokasi yang diduga sering terjadi pembakaran secara terbuka. Nantinya, langkah hukum akan diambil jika terbukti ada pelanggaran. Sudah identifikasi di mana sumber-sumber pencemar dari baik itu pembangkit maupun lokasi-lokasi yang diduga sering terjadinya pembakaran secara terbuka. Sudah kami identifikasi. Dan kami akan siapkan langkah-langkahnya, termasuk di dalamnya kami akan lakukan pengawasan. Kemudian kami akan melihat bagaimana tingkat-tingkat pelanggaran yang terjadi, kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Sementara, untuk mengurangi polusi, Pemprov DKI Jakarta akan memulai kebijakan bekerja dari rumah per 21 Agustus 2023. Selain untuk mengurangi polusi, kebijakan ini diambil untuk mengurangi tingkat kemacetan saat KTT ASEAN diselenggarakan di Jakarta. Kemarin saya minta KTT ASEAN diselenggarakan khusus pegawai yang tidak bersatu. Kita coba pertama untuk bisa memberikan kejamanan ke KTT ASEAN intinya itu. 21 Agustus ini mulai, itu untuk selama berapa lama? Ya, rencana mungkin saat ini berapa lama. Kualitas udara di Jakarta yang kian memburuk, dibutuhkan solusi dan penanganan yang tepat untuk memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV